Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih dipertemukan di pembelajaran jarak jauh SMK Negeri 1 Sinjai. Untuk hari ini, di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020, materi pelajaran yang akan kita bahas adalah produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 11 semua jurusan. Hari ini, ibu akan partner dengan team teaching dengan Bu Roswati SPD. Untuk mata pelajaran produk kreatif ini adalah, ibu akan membahas sedikit tentang produk kreatif ini adalah mata pelajaran yang nantinya akan anak-anakku bagaimana membuat produk, bagaimana prototipe produknya, bagaimana pemasaran produknya, sehingga pada saat nanti produk yang dihasilkan bisa dijual ke masyarakat umum. Ada pun guru pengampu untuk produk kreatif dan kewirausahaan, ada ibu sendiri, ibu Mahrianya M, ada Boroswati, ibu Nur Asma Amal, ibu Hasriani, ibu Nur Jan Ahmad, ibu Nur Fadillah, ibu Sukma Jumaliad, ibu Wahida, dan ibu Nur Hikmah. Nah, itulah ibu-ibu guru yang akan mengajarkan produk kreatif dan kewirausahaan. Ada pun materi pokoknya adalah dasar-dasar kewirausahaan. Kompetensi dasarnya, memahami kewirausahaan dan wirausaha, itu untuk kompetensi dasar pengetahuan. Sedangkan kompetensi dasar keterampilan, melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Oke, next. Ada pun indikator pencapaian kompetensi, ada empat kompetensi yang akan dicapai nantinya adalah, yang pertama, menjelaskan definisi kewirausahaan dan wirausaha, menjelaskan ciri-ciri karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, manfaat karakter wirausaha sukses, dan yang terakhir adalah, bagaimana cara melatih karakter siswa sebagai persiapan ke depannya nanti. Di sini, definisi kewirausahaan, anak-anakku pasti melihat di layarnya masing-masing ada dua gambar, pedagang sayur dan karyawan. Di sini, yang manakah di sini sebagai seorang wirausaha? Pasti otomatis anak-anakku akan menjawab adalah pedagang sayur. Kenapa pedagang sayur? Karena ada produknya. Produk itulah yang dijual, yang dijual atau dipasarkan. Nah, yang manakah sedangkan di sini ada karyawan? Karyawan itu, notabene-nya adalah seorang pegawai, bisa jadi bos, bisa jadi manajer. Nah, yang dari sini, dari gambar ini, yang manakah di situ wirausaha? Jelas pasti menjawab adalah pedagang sayur, karena ada produk, ada produk itulah yang nanti akan dipasarkan atau dijual kepada konsumen. Oke, next. Di sini, di gambar selanjutnya, ada karyawan, ada seniman. Di sini, di gambar ini, ada seniman. Seniman, menurut anak-anakku, seniman itu yang seperti apa? Seniman itu bisa pelukis, bisa pemain film, bisa artis. Apakah masuk sebagai seorang pelaku wirausaha? Iya, masuk sebagai pelaku wirausaha, karena dia menghasilkan sebuah produk. Produknya adalah dalam bentuk lukisan. Lukisan itu yang dijual. Hasilnya nanti itu yang adalah hasil dari penjualan itulah yang bisa memberikan keuntungan bagi seorang pelukis. Contoh lainnya adalah, jadi keurusan itu suatu kemampuan berpikir kreatif, inovatif, yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat dalam proses menghadapi tantangan hidup. Itu menurut Suparman. Sedangkan, keurusan adalah penerapan keinovasian, kreativitas untuk memecahkan masalah, serta memanfaatkan sebagai peluang. Itu menurut Thomas. Sedangkan, menurut Robko adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi, wirausaha itu apa sebenarnya? Adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, menurut pemikiran, menurut kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh seseorang. Oke, next. Nah, jadi ini ada wirausaha, orang yang mampu menciptakan peluang. Peluang itu apa? Peluang yang bisa memberikan nilai tambah atau gagasan ide yang dimunculkan. Karena, kenapa bisa muncul gagasan? Karena dari kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh seseorang. Oke, next. Untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses, ada pun ciri-ciri. Mereka harus memiliki ciri-ciri seorang wirausaha yang sukses. Yang pertama adalah percaya diri. Percaya diri itu, menurut Tanda Naku seperti apa? Orang yang memiliki kemampuan rasa percaya diri. Kalau dia percaya bahwa mampu untuk melaksanakan, mampu bahwa dia yakin bahwa dia bisa berhasil dengan usaha yang dijalankan. Sedangkan berorientasi tugas dan hasil, maksudnya adalah dia mampu kalau dengan apa yang dia jalankan, ada hasilnya nanti ke depan. Berikut, next. Ada pengambil resiko dan ada kepemimpinan. Pemimpinan itu mampu memimpin, dapat bergaul dengan orang lain, mampu menanggapi saran dan kritik. Artinya dia, kalau orang yang berani menerima kritik, berarti orang yang mau selalu menjadi yang terbaik. Pengambil resiko, selalu mau mengambil resiko, suka pada tantangan. Dia tidak mundur kalau belum merasa dirinya belum berhasil. Sedangkan berorientasi tugas dan hasil, selalu haus akan prestasi selalu mau menjadi yang terbaik. Terus tekun dan tak apa. Orang yang tekun itu otomatis nantinya akan menjadi orang yang berhasil. Selanjutnya, sungguh-sungguh dan bekerja keras. Orang yang sungguh-sungguh disertai dengan kerja keras, pasti akan menjadi orang yang berprestasi. Oke, next. Keorisinilan. Keorisinilan itu adalah orang yang berpikir kreatif, orang yang mempunyai inovasi kreatif, mampu menciptakan sesuatu yang baru, yang memang belum pernah ada. Sedangkan inovasi mampu menjadi, mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Dan serbabisa, orang yang serbabisa itu orang yang selalu mempunyai keinginan untuk menjadi yang lebih baik. Sedangkan berorientasi ke depan adalah perpandangan ke depan perspektif. Perpandangan ke depan artinya selalu berpikir untuk ke depannya. Cita-citanya apa, seperti apa nanti dia sudah punya visi dan misi. Oke, next. Oke, untuk karakter Wira Usaha akan dibahas oleh team teaching dari Ibu Roswati. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, untuk hari ini, untuk pemaparan PKK yang dibawakan oleh saya sendiri, Ibu Roswati dan Ibu Maharyani tadi, sudah dijelaskan tentang pengertian Wira Usaha dan Kewira Usahaan, serta ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang Wira Usaha. Sekarang, saya akan melanjutkan materi hari ini, yaitu karakter Wira Usaha. Jadi, karakter Wira Usaha, karakter atau watak itu sendiri adalah sifat batin yang sangat mempengaruhi perilaku, pikiran, budi pekerti dari seseorang atau mahluk hidup lainnya. Jadi, ada pun beberapa karakter dari seorang Wira Usaha itu. Yang pertama adalah, kita mulai dari jaringan usaha. Jadi, jaringan usaha itu terbagi atas jaringan kerja, karakternya itu jaringan kerja, banyak teman dan kerjasama. Jadi, kenapa dikatakan karakternya itu di sini ada tiga? Ini sangat berpengaruh bagi kesuksesan seorang Wira Usaha. Jadi, jaringan kerja itu adalah kita harus membangun, merawat dan memelihara jaringan untuk mengembangkan suatu usahanya. Jadi, mulai dari jaringan produksi, pemasaran, pelayanan, pelanggan, perusahaan lain, komunitas dan sebagainya. Sedangkan untuk kerjasama, itu kita mampu bekerjasama dengan berbagai kalangan dalam jaringan usaha untuk membuat suatu usaha semakin berkembang. Sedangkan kalau teman, kita harus punya banyak teman, pertemanan yang luas untuk membangun jaringan yang luas dan kuat untuk kesuksesan suatu usaha. Kemudian, kita pindah di menghadapi perubahan. Di sini, untuk tanggap menghadapi perubahan, ada beberapa karakter juga yang harus dimiliki oleh seorang Wira Usaha. Kita bisa lihat di layar itu yang pertama adalah berpikir keras. Jadi, berpikir keras atau berpikir kritis. Jadi, seorang yang kritis itu, itu memiliki ketelitian dalam menganalisis suatu masalah. Jadi, ini sangat diperlukan juga oleh seorang Wira Usaha karena dapat bermanfaat dan menetapkan peluang bisnis yang direncanakan. Kemudian, yang kedua itu menyenangkan. Jadi, karakter yang kedua itu menyenangkan. Jadi, Wira Usaha itu harus memiliki karakter dan pribadi yang menyenangkan bagi mitra kerja, pemasok, pelangga untuk tetap mengingat kita sebagai kolega kerja yang simpatik. Kemudian, kita bisa lihat lagi proaktif. Jadi, proaktif itu kita harus terus belajar, terus memahami dan mengerti dan selanjutnya selalu mencoba dan mau terus mencoba. Itu juga sangat diperlukan bagi seorang Wira Usaha. Kemudian, orisinil. Jadi, orisinil di sini adalah artinya seorang Wira Usaha itu harus menciptakan suatu ide tanpa harus menciptakan ide dari luar atau harus memiliki ide sendiri. Dan unsur-unsur dari orisinil sendiri itu adalah kreatif dan inovatif itu sendiri. Kemudian, efisien dan produktif. Jadi, efisien itu adalah produktivitas yang dinilai dengan uang untuk mengukur efisiensi produksi, biaya dan efisiensi hasil produksi. Sedangkan produktif, itu adalah produktivitas adalah perbandingan kuantitas hasil produksi dengan jumlah faktor produksi yang dialokasikan. Jadi, untuk menghasilkan hasil produksi. Wira Usaha itu dituntut untuk meningkatkan produktivitas sehingga... Oke, jadi untuk motivasi berprestasi. Jadi, motivasi sendiri itu adalah suatu dorongan yang membuat seseorang itu bertindak untuk memenuhi kebutuhannya. Motivasi berprestasi itu ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang usaha. Kita bisa lihat di layar ini. Yang pertama itu adalah pekerja keras. Jadi, kesuksesan, hampir semua kesuksesan itu diawali dengan kerja keras. Kita tahu bahwa kerja keras adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, tanpa kenal lelah atau berhenti sebelum target yang kita inginkan itu terdapai. Dengan hasil yang memuaskan. Jadi, kerja keras itu harus memiliki suatu perencanaan dan usaha yang keras untuk kemajuan suatu usahanya. Kemudian yang kedua yaitu tidak menyerah. Jadi, kita harus punya semangat yang tinggi, tidak boleh menyerah dalam menghadapi suatu kegagalan. Kemudian, semangat. Jadi, semangat keurusahaan itu adalah kemampuan kuat yang dimiliki oleh seorang usahawan untuk berkarya. Untuk berkarya dengan semangat mandiri dan mampu membuat keputusan yang tepat dan berani mengambil resiko. Jadi, ada kreatif dan inovatif juga di sini. Serta berkarya dengan semangat kebersamaan dan etika bisnis dan sehat. Kemudian, selanjutnya komitmen. Jadi, komitmen itu artinya kita memiliki keyakinan yang kuat untuk maju. Jadi, di sini kita dituntut untuk giat dalam bekerja, bekerja, menjalankan suatu usaha, tidak mudah terpengaruh oleh guncangan dari luar, dari luar, maupun dari diri kita sendiri. Kita harus fokus dengan tujuan dan arah yang akan kita tempuh. Kemudian, orientasi masa depan. Untuk orientasi masa depan itu, kita bisa lihat di sini, yang pertama itu visioner, kemudian berpikir positif, kemudian pengetahuan. Jadi, visioner sendiri itu adalah mampu melihat jauh ke depan, selalu berbuat baik untuk masa kini dan membayangkan masa depan ke arah yang lebih baik. Jadi, di sini dituntut seorang usaha yang cenderung efektif dan cenderung kreatif dan inovatif. Kemudian, berpikir positif. Jadi, berpikir positif itu kita harus selalu melakukan berpikir yang baik untuk menghadapi suatu tantangan menjadi sebuah peluang. Itu untuk berpikir positif. Kemudian, pengetahuan. Jadi, pengetahuan sendiri itu juga diperlukan dalam orientasi masa depan karena pengetahuan merupakan suatu kompetensi yang dapat menghadapi suatu risiko dan tantangan yang akan datang. Jadi, kompetensi ini diartikan sebagai suatu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang kuat yang diberikan oleh individu untuk secara langsung berpengaruh pada hasil. Itu adalah pengetahuan. Kemudian, kepemimpinan. Di sini, kepemimpinan di sini ada beberapa jual karakter yang bisa terlihat. Yang pertama itu tim yang baik. Jadi, untuk tim yang baik di sini, ada berjual besar, ada berani mengambil risiko, memiliki mentor, keberanian bertindak, terbuka kepercayaan. Jadi, kita mulai dari kepemimpinan ini berani bertindak. Kalau keberanian bertindak itu artinya kita butuh keberanian dari seseorang urusaha untuk menembus ketidakpastian dan mengantisipasi risiko yang akan muncul. Kemudian, yang kedua adalah kita bisa lihat membangun tim yang baik. Di sini membangun tim yang baik ini artinya harus mempunyai langkah yang sama dari seorang karyawan dan seorang pemimpin untuk menjalankan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian, ada juga berpikir, kita harus berpikir yang luas dan berjuwa besar. Kemudian, berani mengambil risiko. Jadi, berani mengambil risiko di sini artinya seorang itu harus mengambil risiko adalah orang yang selalu ingin jadi pemenang dengan cara yang baik. Jadi, perusahaan yang tidak mau mengambil risiko akan sukar memulai atau berinisiatif karena berani mengambil risiko itu adalah sesuatu awal atau langkah awal untuk menjadi seorang nilai usaha. Kemudian, ada namanya memiliki mentor. Jadi, kenapa kita harus memiliki mentor? Jadi, kemampuan seorang individu dan karyawan itu kadang atau mungkin ada keterbatasan. Jadi, untuk itu harus memiliki mentor untuk membimbing atau membina demi mengembangkan suatu usaha apakah dalam manajemen teknik ataupun manajemen usahanya. Jadi, itu adalah merupakan karakter yang harus dimiliki oleh seorang wira usaha. Ada juga namanya terbuka dan kepercayaan. Jadi, terbuka dan keterbukaan itu artinya seorang wira usaha yang terbuka terhadap ini barulah. Ini yang merupakan wira usaha yang inovatif dan kreatif yang ditemukan dalam jiwa seorang wira usaha. Kemudian, kepercayaan. Jadi, kepercayaan tinggi ini cenderung memiliki keyakinan dan akan kemampuannya untuk mencapai suatu keberhasilan. Jadi, tanpa ragu-ragu mengambil suatu keputusan dan melakukan suatu kepercayaan. Jadi, itu adalah beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang wira usahawan untuk mengembangkan suatu usaha dan untuk sukses. Next, kita lanjut di selanjutnya, selanjutnya. Ya, di sini kamu bisa, anak-anakku sekalian, bisa melihat beberapa toko di sini, beberapa. Di sini kita terlihat ada Bapak Sandiaga Uno, Bapak Nadiem Makarim, dan Ria Rikis ini merupakan salah satu atau salah seorang wira usahawan yang sukses. Di mana mereka ini, artinya mereka ini, Bapak Sandiaga Uno, Nadiem Makarim, dan Ria Rikis ini memiliki ciri-ciri dan karakter yang disebutkan tadi. Untuk menjadi seorang yang sukses. Next. Jadi, setelah kita mendengarkan penjelasan tadi tentang pengertian wira usaha dan kerusahaan, ciri-ciri dan karakter apa sih yang dimiliki oleh seorang wira usaha, maka apakah kalian sudah memiliki ciri-ciri dan karakter itu, dan apakah kalian sudah siap untuk menjadi seorang wira usaha, itu nanti akan didapatkan jawabannya melalui tugas masing-masing yang diberikan oleh guru yang mata pengampu yang mengajar di kelas kalian. Jadi, itulah tadi pemaparan materi hari ini tentang produk kreatif dan kewirausahaan untuk pertemuan pertama. Jadi, untuk pekan depan kita akan melanjutkan materinya dengan guru pengampu mata pelajaran PKK yang lain. Jadi, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.